Lupa dia punya otak gak sih itu? Total gaji menteri itu 18 jutaan sebulan Sedangkan gaji anggota DPR itu 50an jutaan sebulan Kenapa gak gaji para menteri dan anggota DPR aja yang dipotong 50% Untuk yang katanya selalu berjuang demi rakyat? Mau gak mereka? Kenapa harus rakyat kecil mulu yang dikorbanin dan diperes abis-abisan Untuk kepentingan penguasa? Dan sebagai penutupnya, aturan TAPERA ini gak bener Harus dibatalin Orang itu mboyo pulau nuun di se Serap aspirasi masyarakat dulu Ngobrol-ngobrol dulu Bukan malah diem-diem nyolong duit rakyat dengan bilang untuk tabungan beli rumah Halo, kita ngobrol lagi bersama dengan Pak Menteri Ini ada hal yang menarik Bapak Menteri Puper yang sekarang juga menjadi PLTIKN Otorita Pak Basuki mengaku terkejut dan menyesal Kenapa soal TAPERA ini kok tiba-tiba bikin gaduh? Ini memang proyek dia kan? Namanya juga Menteri Puper Soal tabungan? Tabungan? Siapa? Saya lupa singkatannya Tabungan Pemerasan Rakyat apa ya? Saya lupa karena terlalu banyak istilah di media sosial Buruh juga sudah mengancam akan turun besar-besaran Dan kelihatannya kali ini mungkin pengusaha akan membiarkan buruh untuk demo besar-besaran Tapi mungkin diatur ya jangan sampai tidak produksi Sekarang pekerja dan pengusaha juga begitu Yang paling menonjol adalah keterangan dari Menteri yang juga meminta untuk tidak dipaksakan Artinya dia tahu bahwa ini bermasalah Proses untuk menghasilkan keadilan itu dibatalkan oleh keinginan untuk mengakumulasi Jadi mengambil lebih dahulu Nanti soal 20 atau 30 tahun itu Urusan anak atau karyawan Ini yang tidak pernah kita bayangkan Bahwa pemerintah bisa begitu rakus Seperti orang kalap Semua hal yang dikumpulkan oleh rakyat Diambil kembali oleh mereka Apalagi tanpa ada persetujuan DPR Tanpa ada semacam perundingan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah Semua itu sudah ada di depan mata Kemungkinan besar dari awal memang ada kepanikan pada pemerintah Sehingga harus dipaksakan undang-undang itu Supaya berlaku secepat mungkin Namun sekali lagi, bocoran-bocoran dari dalam menunjukkan bahwa Misalnya, menteri itu tidak setuju Bahkan Ibu Sri Mulyani mungkin menganggap bahwa ini akan jadi masalah nanti Ketika kebutuhan hidup buruh dalam keadaan ekonomi yang memburuk ini tidak bisa dipenuhi Atau sebetulnya ada sekelompok oligarki yang juga merasa ini berbahaya bagi mereka Karena oligarki juga tidak mau untuk menyumbang Mengambil 0,5 persen bagian kebutuhan itu dari kantong mereka sendiri Jadi terlihat bahwa suasana ekonominya memang tidak kondusif Untuk menghasilkan ketentuan yang seperti itu Kita lihat PHK 10.000 orang di Jawa Dari mana itu bisa membayar PHK? Dari mana pengusaha itu bisa membayar? Pemerintah pun menganggap kalau ditunggu uang tidak akan terkumpul Sehingga pemerintah menutupi bolong-bolong APBN yang dibuat Karena kedunguan pikirannya sendiri Yang saya agak terkejut adalah pernyataan dari Pak Basuki Yang mengaku terkejut dan tidak menduga Kalau hal ini bisa membuat marah Berarti selama ini beliau itu betul-betul teralienasi dari rakyatnya sendiri Dia tidak tahu apa problem yang ada dengan masyarakat Sehingga dia membuat sebuah kebijakan yang dia tidak paham Bahwa itu kemudian menyakiti rakyat dan kemudian mereka marah Saya justru terkejut dengan pernyataan dari Pak Basuki yang terkejut itu Betul, rasa penyesalan itu baru terucap hari ini Banyak kebijakan beliau akui, tapi beliau diam Tapi dalam hal yang makin konyol ini, dia tidak tahan lagi Dia bilang terkejut dan menyesal Artinya dia tahu apa yang terjadi Dia tahu bahwa ini adalah upaya pemerasan pemerintah terhadap rakyat Dia tahu bahwa ini adalah perintah Presiden Jokowi Karena panik dengan anggaran yang bolong Dia tahu bahwa ini untuk menutupi proyek-proyek lain yang belum selesai Kalau kita baca konteks dari pernyataan Pak Menteri ini Itu betul-betul sebagai manusia dia terkejut dan dia menyesal Itu bukan lagi keterangan politis Seperti kalau kita dengar dari Pak Muldoko yang ngomongnya diplomatis Ini seorang Menteri yang tahu keadaan dan mengucapkan itu secara batinnya Sementara Muldoko itu tidak mengerti apa-apa Tentang soal-soal yang menyangkut perumahan rakyat Beliau adalah komandan militer yang masuk di istana Dan tidak mengerti bahwa sebetulnya ada masalah mendasar Yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang bergaul dengan rakyat Menteri PUPR ini adalah salah satu dari menteri yang bergaul dengan rakyat Dia tahu psikologi rakyat Jadi ketika beliau mengatakan terkejut dan tidak menyangka Itu memang betul Misalnya kita bayangkan tidak mungkin kita dengar dari Bahlil Oh saya terkejut ternyata begitu Tidak mungkin kita dengar dari Muldoko Oh kami juga terkejut Itu hal-hal yang menunjukkan bahwa di istana memang ada dua kimia yang berbeda Ada yang betul-betul ingin melihat kesejahteraan rakyat Dan ada yang menganggap bahwa itu gampang nanti diatasi Dengan kebijakan makro berikutnya Sekarang ini yang kita sebut Jokowi memberi beban pada Prabowo Dan sangat mungkin Prabowo sudah gelisah juga Bagaimana caranya menghasilkan pertumbuhan ekonomi Sementara konsumsi tidak naik Kalau buruh diperas untuk nabung di tapera Artinya pengeluaran sehari-hari mereka untuk menghidupkan ekonomi tidak ada Jadi bagaimana ekonomi mau tumbuh kalau tidak ada konsumsi Tidak ada pembelanjaan uang oleh buruh karena uangnya langsung dipotong oleh negara Saya kira untuk kedua kalinya Pak Basuki menyampaikan pernyataan yang membuat kita terkejut Yang pertama ketika dia menyatakan bahwa tidak ada satupun investor yang masuk ke IKN Kemarin-kemarin dia juga menyatakan bahwa pembangunan yang sekarang sudah 80% itu dari dana APBN Dan investor asing tidak ada Ironinya sekarang dia ditunjuk untuk menjadi PLT otorita IKN Saya menduga bahwa tumpukan penyesalan Pak Menteri ini sudah banyak Dan saya kira sebelum lama dia akan mengundurkan diri Prediksi saya, dia tidak tahan lagi Dia tahu bahwa sementara demi stabilitas kabinet Dia harus mendengarkan suara rakyat dan hati nuraninya Demikian juga mantan petinggi otorita Pak Bambang mengucapkan hal yang sama Dalam kabinet sudah tidak ada orkestrasi yang dipimpin melalui partitur yang sama Para vokalis mungkin akan muncul pelan-pelan kalau ada buruh bergerak Saya kira buruh akan bergerak kali ini Menteri-menteri ini diam-diam memihak dan menganggap bahwa keadilan tidak ingin diabaikan Ingat, waktu ramai-ramai ada kabar bahwa menteri dari PDIP Karena Pak Basuki adalah kader PDIP Meskipun masuknya profesional Disebut juga salah satu menteri yang akan mundur Tapi kemudian karena dilarang oleh Ibu Megawati Mereka tidak jadi mundur Sebetulnya beliau tahu bahwa kabinet ini hancur Jadi ada juga semacam wibawa dari Ibu Mega Tetapi dalam putaran berikutnya Tentu Mega sudah memberi sinyal Sekarang mungkin langkah beliau adalah mundur Dan Pak Jokowi tentu berupaya untuk menangani itu Tapi beliau tidak punya lagi kemampuan Sementara minta tolong pada Pak Prabowo juga tidak mungkin Karena Prabowo punya agendanya sendiri Orang seperti beliau mungkin akan mengabdi lagi pada Pak Prabowo Tetapi kebijakan yang ditinggalkan Pak Jokowi Tidak boleh jadi beban nanti pada Pak Prabowo Itu intinya Kita lihat empat menteri yang punya pikiran setia Bahwa mereka tidak mau lagi ada di dalam kondisi yang ditinggalkan oleh Presiden Tinggal empat bulan efektif lagi Pak Basuki ini menghadapi tekanan tinggi melaksanakan perpindahan ke IKN pada bulan Juli Dan upacara tanggal 17 Agustus di sana Kalau kali ini dia gagal Tidak ada pilihan lain kecuali menyatakan mundur Bukan karena tidak mampu Tapi karena targetnya terlalu berat Dari awal target itu sudah diketahui oleh beliau Lupa dia punya otak gak sih itu? Total gaji menteri itu 18 jutaan sebulan Sedangkan gaji anggota DPR itu 50an jutaan sebulan Kenapa gak gaji para menteri dan anggota DPR aja yang dipotong 50% Untuk yang katanya selalu berjuang demi rakyat? Mau gak mereka? Kenapa harus rakyat kecil mulu yang dikorbanin dan diperes abis-abisan Untuk kepentingan penguasa Dan sebagai penutupnya Aturan TAPERA ini gak benar Harus dibatalin Orang itu mboyokulonuundise Serap aspirasi masyarakat dulu Ngobrol-ngobrol dulu Bukan malah diem-diem nyolong duit rakyat Dengan bilang untuk tabungan beli rumah Video ini dipertontonkan dengan menggunakan bahasa Melayu Dialek Indonesia